Intro Halo selamat malam pemirsa Mahkamah Konstitusi atau MK Sampai saat ini belum juga memutuskan gugatan terkait batas minimal usia Capres-Cawapres Entah apa sebenarnya yang membuat MK lama sekali dalam mengambil keputusan ini Lagi mula penentuan batas minimal usia Capres-Cawapres sejatinya adalah memenang pembuat undang-undang Yaitu DPRnya juga pemerintah Mengapa MK tidak langsung saja menolak gugatan tersebut dan menyerahkannya kembali ke pembuat undang-undang Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini Tersandra Cawwe-Cawwe Penjaga Konstitusi Bersama saya Afiani Malik Tersandra Cawwe-Cawwe Penjaga Konstitusi Sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pendaftaran Capres dan Cawapres Akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 Berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu Batas minimal usia Capres-Cawapres adalah 40 tahun Namun sejumlah pihak menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi Umumnya mereka menawar batasan usia Capres-Cawapres bisa diturunkan menjadi 35 tahun atau di bawahnya lagi Alasan para penggugat mereka yang berusia di bawah 40 tahun juga memiliki kecakapan yang sama untuk menjadi pemimpin Sayangnya gugatan ini sepertinya salah alamat Karena wewenang itu bukan menjadi ranah MK Melainkan DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang alias Open Legal Policy Atau kebijakan hukum terbuka Namun MK sendiri terkesan menggantung kasus ini Padahal proses uji materi aturan tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan Sedikitnya ada 12 perkara uji materi aturan syarat usia Capres-Cawapres yang diajukan ke MK Namun hingga kini tak ada kejelasan Padahal pokok perkaranya jelas Ini bukan wewenang MK Karena soal batasan usia seorang Capres-Cawapres Tidak ada yang menyalahi konstitusi Sehingga MK tidak berhak mengaturnya Dengan menggantung perkara ini MK telah menyandra publik Apalagi pengajuan Capres-Cawapres tinggal menghitung hari Jangan buat masyarakat bingung MK sebaiknya menolak gugatan yang bukan menjadi ranah atau wewenang mereka Apalagi MK sebelumnya pernah menolak sejumlah gugatan terkait batas usia minimal Mulai terkait usia calon kepala daerah Calon Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dan calon Hakim Konstitusi Kala itu MK pun memandang pengaturan tersebut sebagai sebuah open legal policy Dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembuat undang-undang Oleh karena itu MK sebaiknya konsisten dengan jati dirinya sebagai penjaga konstitusi Jangan mengurusi yang bukan tugas dan guau benangnya Apalagi ikut-ikutan bermain politik Publik tentunya berharap MK bersikap bijak Kita pun mengharapkan kenegarawanan, kapasitas, dan integritas para penjaga konstitusi Untuk konsisten dan tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara Dan bersama sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Don Bosko Selamun Bang Don Bosko selamat malam Selamat malam Bang Don ini bukan pertama kalinya kita mengangkat soal MK Hampir setiap minggu dan kita selalu mendorong MK untuk segera memutuskan Dan tidak boleh bermain politik Ini adalah open legal policy Yang boleh memutuskan soal usia cawa pres Itu adalah pembuat undang-undang Kira-kira begitu selama ini edit Nah dengan judul kita pada malam hari ini tersandera cawe-cawe penjaga konstitusi Siapa menyandera apa dan bagaimana cawe-cawenya Bang Don? Ya kalau kita lihat ya pertama seperti terasa mengelur-elur waktu Pendaftaran itu akan terjadi pada 19 sampai 25 Oktober Nanti kita lihat dengarnya itu tanggal 16 Oktober MK memutuskan Yang kemudian isunya adalah oh sudah 5-4 Dan itu akan mengaburkan gugatan usia itu boleh 35 Asal pernah menjadi kepala daerah atau penyelenggara negara Jadi kalau lihat seperti itu isunya seperti itu Ada yang bilang 6-3 Kita dengar-dengar apakah ada yang disenting opinion belum terdengar Tetapi isu kalau kita ketemu para politisi hari ini Semua merasa oh sudah tahu bahwa itu akan memenangkan gugatan tentang usia 35 Dengan catatan pernah menjadi kepala daerah Lalu apa-apa Oke kita tidak boleh mendahulu MK Betul Tapi kita juga tahu bahwa hangat sekali pembahasan mengenai ini dari pekan lalu ya Bang Don Betul Lalu kemudian isu untuk ini komposisi dan lain-lain Satu Bang ini juga sempat tadi kita dengarkan statement dari Mbak Titi Dari Perluda mengatakan bahwa loh kok bisa ini perlu dibahas Bagaimana publik bisa mengetahui tanda kutip ya bocoran hasil voting hakim Yang mana sebenarnya itu kan belum diumumkan Ya sekarang kan apa-apa kan susah juga ditutupkan Walaupun kita tahu bahwa itu harus dikunci betul sebelum kita tahu baru ketika memutuskan dan ketika hakim mengetok palu Tetapi kan bisa ada maksud tertentu untuk kemudian mengapa ini harus dikemukakan Tapi belum tentu juga dari MK bisa juga dari orang-orang lain bisa juga ada yang ngarang-ngarang begitu kira-kira Ada yang mehembuskan sesuatu supaya konstelasi politiknya makin panas nih Karena ini kan memang putusan seperti ini kan menimbulkan apa namanya justru terjadi ketika begitu banyak spekulasi politik Begitu banyak gosip politik yang mengaitkan keputusan ini dengan kemungkinan pencalonan Gibran Yang adalah putra Pak Jokowi untuk menjadi wakil Pak Prabowo Seperti apa benarnya kita belum tahu persis sebetulnya Termasuk yang jadi pertanyaan masyarakat dan juga yang kita bahas pada malam hari ini Kita menyayangkan dan juga mengatakan gugatan ini salah alamat seperti itu Bang Don Jika benar salah alamat mengapa kemudian lama sekali pembahasannya? Afi sepanjang kita dengar dari para ahli hukum Atau mereka yang betul-betul sudah belajar hukum sudah lama sekali juga belajar hukum Semua mengatakan itu bukan kewenangan MK untuk memutuskan itu Ini open legal policy lalu kemudian tetapi para politisi itu bisa berbeda gitu tergantung Ketika misalnya ini oh misalnya dari teman-teman Gerindra Oh enggak itu banyak sekali anak muda 35 tahun yang bisa jadi calon wakil presiden Atau calon presiden di berbagai negara bahkan ada 45 negara yang begitu Ada yang mengatakan kalau bukan orang yang di pihak Gerindra Oh enggak 40 tahun itu adalah usia matang Yang pas lah Yang pas begitu Satu kedua cukup pengalaman memimpin atau memimpin sebuah pemerintahan atau apapun Untuk kemudian dianggap punya referensi yang cukup untuk menjadi pemimpin Karena ini kalau kata Pak JK ini kan memimpin 270 juta Gak gampang loh Makanya perlu orang yang lebih dewasa Cuma ada lagi kalau misalnya Pak Hamdi Muluk bilang enggak enggak ada beda umur 35 dan 40 Tergantung generasi ya sebenarnya Bang kebetulan amat juga mengangkat soal pembahasan mengenai kenapa usianya 35 Kenapa tidak mungkin lebih rendah atau lebih tinggi sedikit menegati 40 Nah kita akan dengarkan pertanyaan dari Hakim MK Saldi Isra kepada pengugat soal alasan mengapa harus di usia 35 tahun Kita simak bersama Pertanyaan besar kami sebetulnya Mengapa kok didorong ke 35 tidak ke 30 misalnya Atau ke 25 Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman Ada negara itu yang usia 18 loh Itu kan ada setting politik yang berbeda kebutuhan yang berbeda Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa Yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu Nah tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman Supaya kita makamah ini paham kenapa itu harus diubah Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah Soal angka itu open legal policy Kecuali ada alasan yang membenarkan untuk meneropositu Apa yang bisa kita tangkap dari penjelasan dan juga pertanyaan Hakim MK Saldi Istra berikut yang tadi kita saksikan Begini Afi, ada teks, ada konteks Jadi pertanyaannya Pak Saldi Istra itu adalah melihat konteks Supaya tahu konteksnya kenapa 35 Kenapa bukan 30 Kenapa bukan 32 Orang harus bisa dapatkan penjelasan tentang konteksnya latar belakang Hal-hal yang terkait dengan itu sampai kemudian akhirnya sampai pada kesimpulan 35 Harus bisa dijelaskan Apakah itu tadi ada hubungannya dengan seorang Gibran Apakah bukan Kan itu kan salah satu hal yang harus dijawab Apakah memang kita dapatkan ketentuan atau standar umum yang bisa kita pakai Bukan hanya karena Gibran Itu juga harus ada Apa ada referensi yang kuat gitu ya Harus ada penjelasannya Itu menurut saya pertanyaannya Yang sangat baik dari Pak Saldi Istra Ya pertanyaannya menurut saya substantif Untuk kemudian harus dijelaskan Sehingga orang bisa mengerti oh kita putuskan Benar ada konteks begini Tetapi kan konteks itu juga menjadi problem Kenapa orang mengeritik MK mengambil keputusan tentang umur Padahal itu adalah kebenang pembuat undang-undang Karena itu bisa jadi tiba-tiba akan berubah lagi Menurut konteks dan selera tertentu Dan kepentingan politik tertentu pada saat itu gitu Dan ini kan tidak ada standarnya begitu Jadi itu jadi problem Bukan hanya problem hukum Tetapi juga problem politik Atau sebaliknya Problem hukumnya malah lebih besar dari problem politik Dari problem politik itu sendiri Bang Nun kita akan membahas soal Gibran Seperti apa pernyataan Gibran ketika namanya dikaitkan dengan Soal keputusan yang dinantikan Soal batas usia Capres-Cawopres ini Nanti kami akan putarkan pendapat dari Gibran Dan juga kita harus judah Usah judah kita lanjutkan sesampai Kita tetap bersama kami Ya untuk gimana-gimana Silahkan Aspirasi dari siapa aja kemarin Malah-malah Sambah-sambah usaha maut Ya silahkan ditanggung aja Artinya kalau komunikasi dengan Pak Prabowo Bagaimana dengan Mas Gibran Ya saya dengan semuanya komunikasi Terkait hal ini juga dengan Pak Prabowo Tentang jawabannya Itu saya kembalikan lagi ke beliau Soalnya lama ya kami ingin ngomongin semua suaranya Artinya Pak Prabowo juga sempat meminta Mas Gibran Untuk jadi jawabannya sebelumnya Pak Prabowo sudah sempat meminta Mas Baik Dan itu kita dengarkan tadi statement Gibran Yang mungkin semakin dikejar-kejar oleh wartawan Mendekat keputusan dari MK Tadi jawabannya adalah ya silahkan saja gitu Sempat juga beberapa waktu yang lalu Ketika ditanya oleh wartawan ini bagaimana Gibran mengatakan bahwa dia tegak lurus kepada PDIP gitu Bang Don Ya dalam beberapa kesempatan kita harus ikutin Sekuensinya Walaupun ketika kita ikuti Kita lihat ada sinyal yang ambigu Apakah di sini, apakah di sini gitu Cuman kita coba lihat lingkaran yang lebih dekat Apakah betul seorang Gibran akan menjadi Cawapres Prabowo Yang kita tahu adalah Bagaimana teman-teman di Gerindra dan Pak Prabowo Bisa mengamplify kedekatan dengan Jokowi dan keluarga Untuk kepentingan elektabilitas Dan salah satu yang masih terbuka adalah Menjadikan Gibran sebagai Cawapres Apakah akan menjadi Cawapres Apakah diri setiap oleh Pak Jokowi Kita belum tahu sampai sekarang Tapi Spanduk sudah beredar Dan yang siral ini adalah Kaos pun sudah dicetak Betul Itu yang saya bilang Beberapa waktu lalu kan Saya ketemu seorang politisi Dia bilang itu pintar-pintarnya Pak Prabowo Dan kawan-kawan aja Untuk mengolah ini Untuk mengolah isu ini Gubernur Jawa Tengah Ada DKI 1 Itu sekarang sudah beredar Kalau Gubernur Jawa Tengah Dengar-dengar misalnya Pak Jokowi mungkin lebih memilih Kalau boleh Gibran ada di DKI Kenapa? Menyukuti jejak Pak Jokowi juga Tengah DKI ini panggung besar Anggarannya besar Kalau buat sesuatu banyak Bisa langsung diamplify Tapi kalau di Jawa Tengah Anggarannya kecil Buat apa juga Tidak akan terdengar secara nasional Dengar-dengar orang-orang di sekitar itu Sudah bicara seperti itu Jadi kalau lihat pintu politiknya begitu banyak Yang begini juga kita belum tahu pasti Tentang posisinya Makanya sampai sekarang Mungkin juga sampai mendekati pendaftaran Atau masa batas akhir pendaftaran Itu juga masih belum jelas juga Ada informasi bahwa Pak Rabowo akan deklarasi segera Bandung sempat dengar gak? Mungkin pekan ini Atau bahkan mepet dengan pendaftaran akan deklarasi Sekarang yang kita dengar hari ini Pak Rabowo Ingin mendapatkan masukan Dari semua teman-teman koalisinya Untuk bagaimana Kalau kita memilih Gibran Kan kira-kira begitu Jadi dia dengar teman-teman koalisi Apakah akan seperti itu Teman-teman koalisi akan menyetujuinya Ya karena misalnya Golkar kepingin Erlangga Erlangga Pan ada Erick Thohir Ada Erick Thohir Jadi ya kalau lihat begitu Apakah akan semudah itu gitu Itu yang membuat kita harus berpikir Ya langkah politis Untuk eksposur Seperti itu Pernyataan Pak Rabowo Pada waktunya Tetapi untuk mendaftarkan diri segera Kan masih banyak varian yang harus didengar Apakah Pak Jokowi akan setuju Apakah bagaimana hubungan dengan PDIP Karena Gibran adalah kadar PDIP Masih begitu banyak Tapi kemudian tanda kutip ya Tidak kemudian semulus atau sejalan tol itulah langkah menjadi cowok pres Saya bertemu Bang Surya Nah siatnya tau gak Bang Surya Jangan lihat politik itu linear Itu jalan yang berkelok-kelok ya Bang ya Itu banyak varian yang harus dilihat Bahkan sampai ke tingkat psikologis untuk memahami Untuk bisa tahu seperti apa pilihan yang akan Dari psikologis koalisi Agota koalisi Solidnya seperti apa Termasuk psikologis pemilih Bang Noh kita harus judah dulu Kita akan dengarkan seperti apa tanggapan dari netizen Kami akan bacakan Usai judah tetap bersama kami Ya baik Bang Noh dan juga Pak Mirsa Kita akan tampilkan inilah hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X Admineto TV Pertanyaannya apakah MK sebaiknya menolak gugatan batas usia minimal capres-cawapres Bang Noh 85% bisa katakan mayoritas mengatakan Ya harus memang ditolak Soal gugatan batas usia minimal capres-cawapres ini 15% mengatakan tidak Seperti apa tanggapan dari netizen Ada satu yang akan kita bacakan Berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini Dari Dari Gatet gak pernah tahu Kalau diubah demi seseorang yang ingin diluluskan Wajib ditolak Ah masaknya dengan namanya gak pernah tahu Ternyata dia juga tahu Bahwa kalau hanya untuk kepentingan seseorang Kepentingan kelompok tertentu sebaiknya ditolak saja Bang Don mungkin dengan durasi yang tersisa Seperti apa sebenarnya MK kita masih menantikan Kita ingin MK menjaga marwahnya Menjaga kepercayaan publik Dan mendengarkan suara publik Harus seperti apa? Ya saya rasa survei tadi itu mungkin harus didengar dengan baik-baik Dan artinya mereka harus jaga marwahnya Sebagai sebuah institusi hukum yang independen Mereka kalau lihat bahwa ini bukan persoalan konstitusi Jangan membawa ini sebagai persoalan konstitusi Biarkan saja itu menjadi kebenangan pembuat undang-undang Lalu kemudian kalau kita lihat misalnya Itu MK ya Saya yakin Gibran punya kalkulasi sendiri Apakah akan menerima kalau ada tawaran Kalau benar ya Kalau ini jadi lolos Apakah kemudian Gibran akan menerima Ataukah pilih pintu dua tadi itu yang kita bilang Masih ada pilihan yang lain Atau Pak Jokowi punya kalkulasi sendiri Atau kedua-duanya punya kalkulasi yang sama Kita sebetulnya ingin melihat Ya karena pada akhirnya kan pilihan itu pada rakyat Pada akhirnya suara itu pada rakyat Tidak bisa ditentukan karena seorang putra presiden Lalu kemudian rakyat menyetujui Atau seorang bukan seorang putra presiden Rakyat menolak Saya kira semua sekarang sudah cerdas Pilihan itu sudah pada mereka Jadi kalau lihat tingkat elektabilitas Lihat tingkat kematangan Ya publik sudah bisa membaca Sebagai bagian tugas kita sebagai media Untuk selalu mengingatkan MK Jika ternyata Anggaplah kemudian berlawanan dengan suara publik Dan kemudian ini diloloskan Sejauh apa itu akan mempengaruhi konstalasi politik Jelang pemilu dan jelang pendaftaran Gini yang kita tidak mau adalah Bahwa keputusan ini menimbulkan damage politik Damage politik itu Nanti kemudian akan menimbulkan cacat dalam sejarah Saya pernah dengar Pak Jokowi misalnya Oh enggak mau tiga periode Karena itu akan menjadi cacat dalam sejarah Kan kira-kira begitu Nah kalau ini dilakukan juga oleh MK Demi satu orang misalnya Walaupun saya tidak percaya bahwa ini demi satu orang Tapi kalau itu terjadi Menurut saya itu juga Menjadi cacat dalam sejarah Oke kita nantikan seperti apa Keputusan dari MK Yang kita harapkan segera bisa diumumkan Agar tidak tersandera Hak dari publik untuk mendapatkan informasi selengkap-selengkapnya Terima kasih Bang Don atas waktu dan diskusinya Pada malam hari ini Dan juga Pak Pesan terima kasih banyak Atas atensi Anda Kita akan jumpa lagi di editorial esok hari Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.